mereka welcome kak iya karena mereka merasa terbantu banget gitu mereka merasa wah ini ternyata ada ya relawan pajak ini dan kebanyakan ada yang beberapa gak tau relawan pajak taunya magang disitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Alif Ajiswa Yudi yang akan memandu acara UM Metro Podcast podcastnya UM Metro nah kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik untuk dibahas ya yakni mengenai relawan pajak untuk negeri maka dari itu kita datangkan mahasiswa yang mengikuti relawan pajak ini Ika Nurmalasari yuk perkenalan dulu halo semuanya perkenalkan nama aku Ika Nurmalasari aku merupakan mahasiswa aktif dari D3 Berbangka dan D3 Akutansi disini aku merupakan perwakilan dari relawan pajak Tech Center Universitas Muhammadiyah Metro oke sebelum itu kayak mana sih kok bisa KIK ini terlibat di apa namanya KPP Pratama atau relawan pajak ini bisa dijelasin mungkin jadi sebelumnya kenapa aku bisa terlibat nih ya aku kan tahu informasi dari admisi UM Metro ya kan kalau misalnya informasi kan di up di admisi UM Metro nih dan disitu tuh ada recruitment tentang relawan pajak tuh nah aku penasaran nih Kak kayaknya dengan aku gabung di relawan pajak ini tuh akan menjadi profit buat diri aku sendiri gitu terutama buat jinjang karir aku ke depannya gitu terus buat menunjang di perkulihan ini gitu kan karena kan pastinya tentunya nih beda antara mata kuliah perpajakan dan kalau misalnya udah terjun langsung kan beda ya jadi disitu aku pengen praktek gitu jadi aku tertarik buat gabung di relawan pajak itu dan kebetulan dari perbankan sendiri waktu itu ada dua orang cuman yang satu gak jadi ikut jadi aku sendiri nih Kak kayak ngerasa aduh Kak aku takut banget nih kalau sendiri ternyata semua itu diluar dugaan aku banget Kak dengan gabung di relawan pajak itu ya dengan ketemu dari berbagai prodi gitu kan pastinya tentunya punya sifat yang berbeda-beda nih malah membuat aku tuh gimana ya menjadi akrab dengan mereka gitu loh Kak yang paling aku takut buat sama mereka gitu kan karena gak kenal ya terus setelah kita latihan bareng kita dapet shift bareng gitu jadi disitu malah kita sesi sharing bareng-bareng gitu Kak jadi ya terutama buat nambah relasi juga kali ya iyalah karena ketika kita mengulir sesuatu itu pasti ya perlu yang namanya relasi ya iya bener banget nah itu berkaitan gak sih sama perkuliahan maksudnya kan kan kakaknya kan dari FEB nih nah itu dengan mengikuti relawan pajak tersebut apakah sejalan gitu loh dengan perkuliahan kalau sejauh nih ya menurut aku sejauhan Kak karena di prodi aku sendiri di tiga perbankan itu memang ada mata kuliah tentang praktik perpajakan gitu jadi ya itu bisa merangkap buat mata kuliah itu gitu jadi sejauh ini malah kayak lebih menjadi pembelajaran buat aku lebih jauhnya gitu karena praktik perpajakan itu diantara mata kuliah sama yang diajarkan di kantor pajak maupun di tech center itu beda gitu dari aplikasinya pun beda gitu Kak berarti ada perbedaan ya di mata kuliah dan di relawan pajak itu sendiri beda oh iya nah apa sih yang mendorong Kak Ika ini untuk menjadi relawan pajak gitu yang mendorong menjadi relawan pajak itu tadi Kak itu untuk menambah relasi terus abis itu menjadi jenjang karir ke depannya juga gitu oke iya jadi untuk nambah pengalaman juga ya Kak iya itu pengalaman banget sih Kak kalau menurut aku karena kan kita masih di kuliah nih ya kita belum tau dunia kerja gimana ya dengan ikut relawan pajak itu tuh kita bakal tau nih oh ternyata di dunia kerja nih kayak gini ya ternyata sistem pekerjanya tuh kayak gini ya jadi itu kayak lebih menjadi sebuah relasi banget buat diri aku dan bagi teman-teman relawan pajak lainnya gitu oke nah dalam mengikuti kegiatan relawan pajak ini apakah membantu banget gitu loh untuk masyarakat itu kalau dalam pikiran aku sendiri membantu banget Kak karena kenapa karena kan buat yang lapor di kantor pajaknya sendiri maupun di tech center Universitas Momadia sendiri tuh dari jenjang umur yang berbeda ya oh iya apalagi yang udah umurnya itu sepuh tuh oh iya ya pasti kebanyakan yang ada lupa password terus abis itu kayak lupa Evin juga gitu ya dengan adiknya kita itu bisa menjadi salah satu cara untuk membantu para wajib pajak yang lupa password dan Evin dan lain-lain karena kan ada beberapa yang gak tahu nih cara menggunakan website-nya gimana gitu iya ya ya berarti kalau misalnya masih bingung cara pakai situsnya bisa langsung aja ke kantor pajaknya ya guys ya iya bisa banget atau dateng aja nih ke tech center Universitas Momadia Metro karena kita membuka pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore Kak iya ya dan itu setiap hari Kak kalau untuk harinya sendiri tuh dari hari Senin sampai hari Jumat jadi kalau weekend gak bisa ya enggak jadi satu minggu kita istirahat Kak mid time gitu kan ya kita juga ada sesi buat istirahat gitu pusing juga ya kalau pekerjaan ya gak pusing cuman seru Kak oke iya ya nah ada gak sih pantangan saat ngikutin rewalan pajak ini kalau menurut aku pribadi ya pantangan saat mengikuti rewalan pajak itu kita harus mempunyai jiwa kesabaran tinggi Kak karena kenapa kita kan itu dia menghadapi wajib pajak yang punya sifat yang berbeda-beda tuh ada yang biasanya gak mau antri mungkin ya atau yang mereka yang ini gimana sih minta buru-buru gitu loh Kak jadi ya itu kalau menurut aku tantangannya itu kita harus memiliki jiwa kesabaran banget gitu apalagi kan ya itu tadi kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita ya jadi kita harus menghargai dan tentunya kita harus lebih memahami apa yang diperlukan oleh wajib pajak tersebut berarti banyak ini ya bisa dibilang banyak dramanya juga ya saat mengikuti rewalan pajak itu ya ya bisa dibilang drama cuman gak apa-apa salah sih Kak itu memang udah tugas kita sebagai rewalan pajak Kak iya iya nah waktu ikut rewalan pajak itu tuh merasa berkontribusi gak sih untuk masyarakat merasa banget ya itu tadi karena beberapa wajib pajaknya mungkin lupa Evin lupa password gak tau cara pakai website-nya gimana gitu kan terus yang masih bingung apalagi yang mereka jauh-jauh banget gitu kan ya terus yang mungkin ada beberapa wajib pajak yang gak biasa pakai internet itu Kak maksudnya gak biasa buka website dan itu tuh menjadi kontribusi banget buat kita paralelan pajak itu mengedukasi para wajib pajak tersebut Kak gitu berarti untuk yang melaporki pajak itu tuh gak harus di ini ya gak harus ke kantor yang langsung gitu ya gak harus dari pihak dari pihak pajak pun mengedukasi bagaimana melapor di website gitu ya iya sebenarnya kalau buat edukasi tentang gimana cara lapor SPT tahunan sendiri tuh di Youtube pun juga banyak Kak cuman kan kadang meskipun ada edukasi di Youtube sendiri nih tapi kan orang kadang masih bingung ya jadi ya tentunya ada beberapa yang datang ke KPP Kota Metro gitu terus kalau misalkan memang mau lapor SPT secara pribadi mungkin bisa kunjungin ke website dijp.pajak.go.id ya website-nya ada disini guys ya silahkan di kepoin aja nah itu pelayanan pajak itu tuh ada apa aja apa aja sih emang kalau untuk reloan pajak sendiri ya untuk pelayanan yang kami berikan kepada wajib pajak itu yaitu untuk pelayanan SPT tahunan 1770S atau sederhana itu biasanya untuk yang wajib pajak yang mempunyai penghasilan di bawah 60 juta terus satunya itu SPT tahunan 1770SS itu yang di itu sangat sederhana itu yang di bawah 60 juta cuman yang kalau 1770S yang sederhana itu yang di atas 60 juta Kak berarti beda penghasilan beda juga ya pelayanannya beda dan itu juga harus bawa bukti potong Kak bukti? bukti potong itu apa? jadi bukti potong itu nanti itu yang akan diberikan oleh bendaharanya bendahara instansinya jadi harus dibawa oleh karyawan yang memiliki pekerjaan karyawan jadi nanti kita meng-input data itu dari situ yang sesuai dengan bukti potongnya itu Kak apa sih manfaatnya mengikuti reloan pajak ini kalau dari Kak Ika sendiri? kalau buat aku sendiri manfaatnya yang pertama jelas relasi ya Kak ya relasinya itu semakin luas banget apalagi kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang beda-beda nih kalau misalkan dari sesama reloan pajak kan dari berbagai prodi terus kalau di KPP sendiri kan kita bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu yang udah bekerja di situ ya yang tentunya tuh kita bisa tanya-jawab nih informasi bisa gak sih kerja di situ gitu karena sejauh ini juga aku udah kayak tanya-tanya sama pegawai di situ ya Kak bisa gak buat lulusan D3 itu daftar di sini emang harus lulusan stun ya aku udah sesi sharing sama mereka juga udah tanya-tanya seputar pajak juga gitu apalagi kan di awal-awal juga mungkin ada beberapa yang belum paham tentang gimana sih cara pakai website-nya itu ya Kak ya jadi di situ tanya-tanya dulu gimana caranya gitu terus yang kedua juga ya itu juga untuk menunjang karir aku ke depannya juga karena aku juga ada keinginan buat kerja di kantor pajak gitu jadi bisa menjadi satu keinginan juga ya untuk bekerja di sana ya ada aku ada keinginan banget buat kerja di kantor pajak oke nah itu waktu mengikuti kalaan pajak itu terganggu gak sih sama jam kuliah kalau dibilang terganggu ya lumayan ya Kak karena kadang tuh shiftnya itu tabrakan sama jam mata kuliah gitu tapi harus pintar-pintar kita buat ngatur jadwalnya kalau misalkan kita di hari ini dapat shift pagi nih terus kita juga ada mata kuliah pagi dan disitu tuh dari jauh hari mungkin yang bisa dilakukan dari kami tuh tukeran shift Kak oh tukeran shift tukeran shift jadi tuh lebih terkoordinasi gitu lah Kak jadi gak sampai bolong maksudnya tuh gak sampai yang di shift itu cuma tiga orang kayak gitu karena kan per hari ini itu satu shiftnya empat orang oke ada gak sih momen berkesan waktu mengikuti kalaan pajak itu kalau menurut aku momen paling berkesan itu ya waktu mengasistensi itu Kak apalagi dengan orang-orang yang mungkin lebih kurang pemahamannya gitu ya Kak jadi tuh kayak ngerasa wah ternyata kita itu lebih bermanfaat banget ya sejauh ini kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu oke nah waktu apa namanya mengikuti kalaan pajak ini kayak merasa membantu banget gak sih masyarakat itu maksudnya bisa membantu masyarakat gitu ya itu bisa banget karena dari edukasi pelaporan SPT tahunan itu loh Kak oke nah kegiatan selama magang itu eh magang selama kayak lawan itu selain meng apa namanya meng apa 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 tadi yang dijelasin tadi Kak Ika tadi melaporkan pajak ya melaporkan SPT tahunan oh iya melaporkan SPT tahunan itu selain itu ngapain aja sih selain itu juga sebenarnya ini baru rencana ya kita bakal ngadain kunjungan ke sebuah sekolah nih jadi disitu kita akan membuka jasa layanan laporkan SPT gitu Kak buat guru-guru disitu karena kan kebanyakan yang laporkan SPT tahunan itu guru-guru nih ya nah kayak gitu jadi kita mau terjun ke sekolah-sekolah gitu itu baru rencana tapi ya insya Allah terrealisasi ya semoga bisa terrealisasikan mengenai kegiatan itu nah harapan yang dicapai saat mengikuti kegiatan itu apa sih harapan yang paling besar ya dari kita para lawan pajak itu itu bisa lebih bermanfaat bagi mereka terus bisa kayak meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak terus lebih memudahkan terus lebih mengefesiensi waktu juga untuk wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan itu tentunya terus bagi kita juga itu sangat menunjang banget buat karir pekerjaan kita pokoknya berarti bisa lah untuk menaikkan soft skill lah ya iya bener banget karena kan sebelumnya kita mungkin belum tau ya gimana sih dunia kerja gitu kan setelah kita ikut ini tuh kayak mikir oh ternyata dunia kerja itu kayak gini ya mungkin meskipun belum tau sepenuhnya nih kayak cuman kayak udah mikir oh ternyata kayak gini ya gitu jadi sebagai pembelajaran pengalaman buat kita nantinya sih iya nah waktu ngikutin reloan pajak itu kan pasti tiap hari ketemu sama masyarakat yang mau lapor lapor SPT Wajang nah itu kesannya masyarakat itu kayak mana sih respon masyarakat sendiri ya kepada reloan pajak untuk kita semua nih buat teman-teman aku juga mereka welcome kak oh welcome iya karena mereka merasa terbantu banget gitu mereka merasa wah ini ternyata ada ya reloan pajak ini dan kebanyakan adanya beberapa gak tau reloan pajak taunya magang kebetulan kebanyakan wajib pajak itu nyebutnya magang karena pajak gitu ya mereka merasa waham kak karena memudahkan mereka juga oke iya kalau dari aku juga sih kegiatan ini itu magang gitu loh iya tapi sebenernya bukan ternyata itu reloan ya iya bener reloan untuk membantu masyarakat ya iya reloan pajak untuk negeri yang merupakan aksi bela negara oke nah dalam kegiatan ini tuh meningkatkan pengetahuan gak sih untuk masyarakat gitu untuk kegiatan reloan pajak sendiri ini ya itu meningkatkan kak oh iya iya meningkatkan banget oke nah kan ini kan ber apa sih kolaborasi ya antara PPT Pratama Metro dengan tax tax apa tax center tax center UEM Metro nah ini mengedukasi gak sih tentang perpajakan kepada masyarakat itu sebelum maksudnya sebelum kita terjun itu di edukasi dulu atau gimana iya di edukasi dulu iya jadi sebelumnya kita diarahin dulu kak sebelum waktu kita udah terjun ke KPP itu hamil itu ada pembekalan iya pembekalan buat kita gimana caranya buat lapor SPT tahunan gimana cara menggunakan e-filling gitu kita dikasih tau dulu kak itu kebetulan waktu itu acaranya di gedung HI oh iya gedung HI iya di gedung HI tapi sebelumnya itu juga kan sebelum kita ada pembekalan itu sendiri sejauh itu udah ada pelatihan juga kak kebetulan dan pelatihan itu ada 4 materi 4 materi iya dan 4 materi itu di setiap materi itu ada soal itu pernah sempet bingung gak sih waktu pas pelatihan itu sempet banget kak karena kan kita kan baru ya maksudnya kan baru sebelumnya kan kayak cuman wawancara gitu ya beda banget sama yang tahun ini buat recruitment anggota relan pajaknya itu jadi kita pelatihan 4 materi nih dan 1 materi itu di dalam 1 materi masih ada materi lagi seter 5, 6 gitu dan itu menjadi syarat juga buat nanti teman-teman yang mau daftar relan pajak tahun depan itu caranya itu caranya itu makakses akun renjani terus membuat akun sebelum membuat akun juga itu kayak kita tuh masih tahu nih apa tujuan kita ikut relan pajak terus setelah itu baru ikut pelatihan itu mengerjakan soal-soal sekitar ada berapa ya kalau di total sekitar 200 lebih kak jadi seperti itu ya alurnya ya iya benar nah ya buat teman-teman UM Metro yang mau ikut relan pajak bisa diikuti nih alurnya dari Kak Ika tadi yang udah dijelasin nah perkembangannya nih harapannya buat perkembangan relan pajak untuk selanjutnya kayak mana sih harapan aku buat perkembangan relan pajak selanjutnya itu lebih telaten terus lebih soft skill-nya lebih ditingkatin harus banyak persiapan juga gitu jadi buat lebih efisiensi buat nanti teman-teman relan pajak buat asistensi wajib pajak nantinya baik CVK UM Metro itulah tadi di perbincangan kita pada siang kali ini saya Alif Aziz Wahyudi jadi untuk mengikuti relan pajak ini harus banyak-banyak melatih soft skill juga ya Kak iya soft skill hard skill juga bisa public speaking juga bisa loh Kak iya iya karena kita bertemu masyarakat juga harus bisa ngomong juga ya iya tentunya itu kita harus bisa negosasi juga nih gitu oke itulah tadi teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya di UM Metro Podcast podcast-nya UM Metro saya Alif Aziz Wahyudi pamit undur diri dan terima kasih selamat menikmati